Intro Insab, inspirasi sabda gereja krisis raja parogi bajiro Para ibu, para bapak dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, salam jumpa Marilah kita bersama-sama menanggapi sabda untuk kita pada hari ini Hari Minggu 10 April 2022 Dalam nama bapak dan putra dan roh hudus, amin Bapak ibu dan saudara-saudari, kita tahu hari ini adalah hari Minggu Palma ya Hari Minggu Palma, hari istimewa untuk kita semua Kita akan mengawali pekan suci Dan kita dengarkan pembacaan dari Injil Santurkas bab 19 Ayat 26 sampai dengan ayat 38 Yesus dielulukan di Yerusalem Dan setelah mengatakan semuanya itu Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem Ketika ia telah dekat Betfake dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk di situ Kamu akan mendapat seekor keredai muda tertambat Yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari Lalu pergilah mereka yang disuruh itu Dan mereka mendapati segala sesuatu Seperti yang telah dikatakan Yesus Ketika mereka melepaskan keledai itu Berkatalah orang yang empunya keledai itu Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka Tuhan memerlukannya Mereka membawa keledai itu kepada Yesus Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka Dan menolong Yesus naik ke atasnya Dan sementara Yesus mengenakan Mengendarai keledai itu Mereka menghemparkan pakaiannya di jalan Kemudian ia Dekat Yerusalem Ketika ia dekat Yerusalem Di jalan menurun dari Bukit Saitun Mulailah semua murid yang mengiringi dia Bergembira Dan memuji Allah Dengan suara nyaring Oleh karena segala mucijat Yang telah mereka lihat Kata mereka Diberkatilah dia Yang datang sebagai Raja Dalam nama Tuhan Damai sejahtera di surga Dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi Demikianlah sabda Tuhan Bacaan yang baru saja kita dengarkan Kiranya tidak asing bagi kita semua Dan pada hari Minggu tanggal 10 April ini Akan kita dengarkan Sebagai bacaan Injil Pada waktu upacara pemberkatan Daun Palma Ya karena Minggu ini adalah Minggu Palma Minggu Palma Bapak Ibu dan Surah yang terkasih Ya kita mengenang Masuknya Yerusalem Di dalam kemuliaan Dan bagaimana Masyarakat yang percaya kepadanya Masyarakat yang berharap pada pribadi Yerusalem Masyarakat yang Kagum Akan kehadiran Yerusalem Di tengah-tengah mereka Karena mucijat-mujicat Tanda-tanda heran yang telah dibuat Yisus Mereka sungguh-sungguh menaruh harap pada Yisus Bahwa dia bakal menjadi pemimpin Pembebasan mereka Bahkan menjadi raja mereka Seperti tadi diserukan Diberkatilah dia yang datang sebagai raja Dalam nama Tuhan Harapan masyarakat Terhadap begitu besar Terhadap pribadi Yisus Namun Tuhan Yisus Tentu saja tetap tampil sederhana Dengan naik ledai Masuk ke kota Yerusalem Bapak Ibu dan Surah yang terkasih Ya banyak hal kiranya dapat kita Rulungan dari peristiwa Masuknya Yisus ke Yerusalem ini Namun kali ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian Untuk memperhatikan satu ski Yang barangkali jarang kita perhatikan Yaitu bagaimana Yisus naik ledai pinjaman Yisus naik ledai pinjaman Yisus menggunakan ledai pinjaman Benar dalam banyak peristiwa Dalam hidupnya Yisus selalu menunjukkan dirinya Sebagai manusia yang Ya sangat sederhana Dalam tanda petai itu Tidak punya apa-apa Miskin Dan Kita Boleh menjadi semakin Apa namanya Ya banyak belajar Dari kemiskinan Tuhan itu Ya kita perhatikan misalnya saja Ketika Tuhan Yesus itu lahir Di Bethlehem Ia Meminjam palungan Tempat makan binatang Untuk tempat ia dibaringkan Ya tentu saja yang meminjam itu Yosef dan Maria ya Tetapi Itulah Bagaimana Tuhan Yesus ini Meminjam apa Palungan Untuk tempat tidurnya Ketika ia mengajar Yesus juga meminjam perahu Murid-muridnya Ia juga meminjam Roti dan ikan Dari bekal seorang anak Untuk memberi makan Ribuan orang Yang mendengarkan Sabdanya Ketika ia mati Ia meminjam Kubur orang Yesus Dikuburkan di makam Yang masih kosong Milik orang Begitulah Bapak Ibu Surah dan yang terhasil Tuhan Yesus sendiri Sering apa namanya Meminjam sesuatu Dari orang lain Bapak Ibu dan Surah dan yang terhasil Kali ini Tuhan juga ingin Meminjam sesuatu Dari Anda semua Terutama Ketika Tuhan itu Sungguh ingin Mengujudkan Karya keselamatannya Di tengah-tengah kita Di tengah-tengah umat manusia Agar Umat manusia itu Memperoleh keselamatan Agar umat manusia itu Memperoleh kebahagiaan Agar umat manusia itu Memperoleh Suatu Rahmat yang membawa Pertumbuhan yang baru Di dalam kehidupan mereka Maka Yesus juga ingin Meminjam hati manusia Hati Anda Hati kita Dan Itulah yang Kiranya dibutuhkan oleh Tuhan Yesus sekarang ini Bapak Ibu dan Selanjutnya terasih Yesus memasuki Yerusalem dengan Menggunakan Keledai pinjaman Dan Sekali lagi Kini Sekarang ini juga Yesus memerlukan Hati Anda Tuhan Yesus Memerlukan Hidup Anda Tuhan Yesus Memerlukan Keluarga Anda Untuk dipakai Olehnya Untuk apa Untuk membawa Damai Untuk mewartakan Damai Untuk semakin Melaburkan Kasih Untuk Ya meneruskan Belas kasih Tuhan Pengampunan Tuhan Kepada Umatnya Ya Tuhan Memerlukan Kita semua Memerlukan Orang yang setia Dan tak Teguh Tidak takut Tidak lari Ya dari Kesulitan Kesulitan Ya Anda semua Diharapkan Juga Apa namanya Berani Berani menanggapi Apa namanya Permintaan Tuhan Untuk dipakai Olehnya Bapak Ibu dan Surah Terima kasih Semoga Dalam situasi Hidup kita Kita juga Selalu siap Untuk dipakai Oleh Tuhan Ya ketika Kita Sedang Mengalami Banyak berkat Ya rezekinya Lancar Kita juga Harus siap Untuk dipakai oleh Tuhan Juga ketika Kita dalam Kesulitan pun Kita juga Siap untuk Dipakai oleh Tuhan Paling tidak Untuk hidup Memberikan Kesaksian Bahwa kita Juga Tekun Di dalam Menghadapi Kesulitan Kesulitan Hidup Kita tetap Bekerja keras Di dalam Menghadapi Kesulitan Kesulitan Hidup Ya Semoga Di dalam Setiap Situasi Hidupan Kita Kita Siap Untuk Dipakai Oleh Tuhan Ya Tuhan Ingin Meminjam Hati Anda Tuhan Ingin Memakai Diri Anda Untuk Melanjutkan Karya Karyanya Tuhan Memberkati Kita Semua Kemuliaan Kada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Tuhan Bersamamu Diberkatilah Saudara Saudara Sekalian Dengan Berkat Kesejahteraan Kesehatan Sukacita Di dalam Kehidupan Anda Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Tuhan Memberkati Kesejahteraan